sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 7 Juli 2022 hanya di hctp1 untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat Pajar yang akan mengasihkan kado spesial untuk Rani nah sekarang Pajar mungkin ada rasa di hatinya untuk mendekati Rani maka itu Pajar mengasihkan sebuah kalung perhiasan kepada Rani di sisi lain Pajar langsung memakaikan kalung tersebut kepada Rani dan Pajar berkata ini kado spesial untuk kamu aku akan pakaikan kepada kamu ungkap Pajar kepada Rani disitu Rani langsung nyawut karena Rani sangat bahagia sekali setelah melihat Pajar sekarang memakaikan sebuah kalung ke lehernya dan disitu terlihat Rani sangat senang dan bahagia karena Rani sangat mencintai Pajar apakah Pajar akan benar tulus mencintai Rani nah oke guys di adegan-adegan selanjutnya terlihat kebahagiaan Rani setelah Pajar memakaikan sebuah kalung ke lehernya singkat cerita disitu setelah Pajar memakaikan kalung dan Rani pun berkata kepada Pajar bahwasannya terima kasih Pajar kebaikan kamu terhadap aku disitu terlihat tantenya tantenya Rani melihatin Pajar yang sudah memakaikan kalung tersebut apakah tantenya akan menyetujui setelah tahu Pajar yang akan menyakiti Rani waktu itu namun sekarang terlihat Pajar selalu support kepada Rani di sisi lain disitu terlihat Saskia yang telah cacat ditabrak oleh Nana dan disitu Saskia dan ibunya didatangin oleh Nana dan juga Dewa karena Dewa dan Nana akan membiayai semua semua kebutuhan dan sekolahnya adiknya Saskia namun setelah itu Nana dan Dewa berkata kepada ibunya Saskia bahwasannya ini semua kebutuhan dan sekolahnya Saskia dan adiknya biar aku yang membiayai ibu gak usah pusing dan gak usah panik aku akan tanggung jawab dengan permasalahan ini ungkap Dewa dan juga Nana kepada ibunya Saskia yang pemain bulu tangkis yang sangat terkenal sekali namun disitu setelah berkata seperti itu Nana tersenyum apakah ibunya Saskia akan menerima tawaran-tawaran dan simpati dewa kepada Saskia apakah ibunya Saskia akan menolak dengan hal seperti ini singkat cerita disitu terlihat Saskia setelah Dewa berkata seperti itu Saskia melihatin ibunya dan alhasil ibunya berkata Mas Dewa enggak usah aku tidak ingin simpati dan kebaikan dari orang lain biar aku akan hadapi permasalahan ini ungkap ibunya tidak ingin dibantu oleh Dewa Buwana Oke guys di adegan-adegan selanjutnya disitu terlihat Saskia yang sedang naik mobil disitu Saskia melihatin yang telah mencelakakan dan telah akan mencelakai Dewa maaf Nana disitu Saskia melunjukin kepada Pasha bahwasannya Mas Pasha itu orang yang akan mencelakai Nana ungkap Saskia kepada Pasha dan disitu Pasha langsung berhenti dan menyegat motor tersebut dan disitu terjadilah keributan antara Pasha dan yang suruhan bu Parah yang untuk mencelakai Nana namun waktu itu Nana yang akan dicelakai dicelakain disuruh bu Parah namun yang terjadi telah menabrak Saskia pemain bulu tangki tersebut disitu terjadilah perkelahian antara Pasha dan juga orang yang suruhan bu Parah dan Saskia melihatin bahwasannya setelah Pasha dikroyok Saskia sangat simpati dan sangat prihatin melihatnya karena ketakutan Pasha ada tidak apa-apa bersama preman-preman tersebut yang telah terjadi keributan tentang masalah akan menyelakain Nana nah oke guys ikuti adegan ini nanti malam hanya di STTP satu untuk kita semua namun sebelum pamit mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like comment dan subscribe nya dan jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan Mari kita doakan para pemain buku harian seorang istrinya agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istrinya agar selalu bertengker di rating nomor satu amin ya robal amin Oke guys kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya disitu masih Pasha telah dihajar oleh beberapa preman karena saskia telah menunjukkan bahwa yang akan mencelakai Nana waktu itu sudah ketemu dan disitu apakah Pajar bisa menemukan siapa dalang dari semua itu apakah Pajar akan menangkap orang tersebut yang telah mencelakai saskia ya yaitu gara-gara Nana yang akan dicelakai oleh dirinya yaitu suruhan bu para Nah oke guys mungkin sampai dulu mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih hai 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 hai